selamat menikmati dalam melakukan pendidikan yang menyenangkan pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kaya dan bunda menyaksikan 3 buah video yang berkata dari orang-orang yang kami cintai dan selalu bersamai sekolah alam kina lari school sampai saat ini yang pertama saya akan menyampaikan bahwa kita kehadiran secara online ya Bapak Arim Mariadi sebagai direktur pendidikan yang kedua sebagai salah satu guru kami yang selalu mendampingi dalam Parent Food Education Series dan yang ketiga ngobrol-ngobrol santai layak antara saya Bu Hedlin sebagai kepala sekolah SD dan SBS juga Bu Dilan sebagai kepala sekolah PK pada bagian pertama seperti yang saya sudah sampaikan Pak Arim Mariadi akan menyampaikan sedikit perkenalan mengenai sekolah alam kina let's go selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ayah bunda sekalian semoga senantiasa dalam kondisi yang baik dalam kondisi yang insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan keluarga yang hari ini kita bersamai kita berharap dan berdoa mudah-mudahan menjadi himpunan keluarga yang bersama-sama berjuang di dunia dan insya Allah kelah akan Allah kumpulkan kembali di surganya ayah bunda yang diramati Allah SWT saya ucapkan selamat bergabung dalam keluarga besar sekolah alam jingga dan hari ini saya ingin mengetengahkan satu tema untuk memperkenalkan kepada ayah bunda semua agar lebih dekat lagi mengenal sekolah alam jingga yang Alhamdulillah sampai dengan hari ini Allah izinkan kami bisa berkhidmat kami bisa memberikan penyajian pendidikan yang Alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat secara luas dan Alhamdulillah dalam perjalanannya sekolah alam jingga memiliki jati diri yang ayah bunda juga harus ketahui dan insya Allah dalam kesempatan yang singkat ini saya akan mengetengahkan tentang jati diri jingga ayah bunda sekalian yang diramati Allah SWT kalau mengenal istilah atau nama dari sekolah ini yaitu jingga maka jingga memiliki sebuah pemaknaan tersendiri yang Alhamdulillah hari ini betul-betul terinstal dalam setiap civitas jingga jingga itu sendiri adalah kepanjangan dari jamaah inginkan surga jadi tempat ini adalah sebuah tempat dimana kita belajar dalam sebuah proses kehidupan dan boleh jadi ketika ayah bunda dan anak anda datang ke tempat ini tidak seperti datang ke sebuah sekolah tapi datang ke sebuah tempat dimana kita saling belajar tentang nilai-nilai kehidupan dan karenanya nilai-nilai kehidupan yang ada di sekolah ini yang ada di tempat ini betul-betul kami coba aplikasikan dalam sebuah proses pembelajaran yang insya Allah menyenangkan insya Allah tidak membuat siapapun yang berinteraksi dengan aktivitas di sekolah ini menjadi stres gitu ya tapi justru melahirkan kebahagiaan ayah bunda inilah titik di mana kemudian kita ingin menghadirkan kebahagiaan kepada seluruh aktivitas jingga termasuk segenap siswa-siswi yang ada di sekolah ini dan karenanya kita berharap ayah bunda kita bisa saling mendukung kita bisa saling mensupport kita memberikan program pembelajaran di sekolah dan ayah bunda tentu memberikan dukungan untuk bisa memaksimalisasi program pembelajaran di sekolah di rumah ayah bunda masing-masing nah untuk itu saya ingin mengetengahkan jati diri sekolah alam jingga ini sebagai sebuah pertimbangan motivasi kami menghadirkan sekolah ini yang pertama adalah sekolah alam jingga basicnya adalah life school for life skill jadi memang kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya terutama kepada si Vita jingga para fasilitator kita menginginkan para fasilitator adalah orang-orang yang bisa dengan aktif berbagi pengalaman hidupnya kepada segenap siswa-siswi jingga kita tidak menginginkan fasilitator yang hanya memiliki kemampuan textbook dia baca buku dia mengajarkan sesuatu yang dia baca tapi belum pernah diamalkan dan kita sangat berharap sekali anak-anak bisa berinteraksi dengan penuh asiknya dengan para fasilitator yang ada di tempat ini dan alhamdulillah para fasilitator adalah orang-orang yang insya Allah Allah pilih dihadirkan untuk sekolah alam jingga dan kemudian berinteraksi dengan ananda di tempat ini dan insya Allah akan melahirkan sebuah pengalaman yang sangat luar biasa berkesan bagi ananda dan oleh karena itu banyak pengalaman yang bisa ananda dapatkan di tempat ini terutama sekali adalah bagaimana kemudian mengasah skill mereka dan kemudian membentuk karakter mereka dan kemudian mereka memiliki experience mereka memiliki pengalaman yang boleh jadi tidak didapatkan di tempat lain ini sangat luar biasa ayah bunda dan oleh karena itu satu hal yang perlu kita ketahui dan fahami bersama tempat ini atau sekolah ini berkonsep pada prinsip life school for life skill dan berikutnya adalah kita memiliki daya tarik yang sangat luar biasa jadi tempat ini kalau ayah bunda mungkin yang pertama kali datang ke tempat ini melihat tidak seperti sebuah sekolah formal pada umumnya karena memang tempat ini adalah kita rancang sebagai sekolah non formal begitu jadi kalau bicara tentang sekolah non formal bukan berarti kemudian kita tidak mengikuti alur pendidikan yang sudah dipersyaratkan oleh kementerian pendidikan Republik Indonesia tapi kemudian non formal yang kami maksudkan disini adalah kami mencoba untuk meramu proses metode pembelajaran untuk segenap siswa-siswi jingga dengan sesuatu yang unik begitu mereka akan banyak belajar tapi tentu pembelajaran yang kita berikan disini bukan semata-mata pembelajaran yang menekankan pada aspek intelektual saja tapi kemudian pembelajaran yang merangsang anak-anak untuk memandukan antara kemampuan berpikir kemampuan gerak otot dengan hati karena betapa banyak hari ini kita menjumpai lembaga-lembaga pendidikan mungkin ya yang kita lihat di sekitar kita hanya mengandalkan otak dan kemudian otot tapi mereka tidak memandukan dengan hati di sekolah alam jingga kita coba padukan ketiganya kemampuan berpikir kemampuan action yang mencoba juga dengan ketulusan hati inilah kemudian yang menjadi keunikan tersendiri di sekolah alam jingga dan tentu dengan pembelajaran-pembelajaran yang unik lainnya dan insyaallah ananda akan segera merasakan itu ananda akan merasakan sebuah nilai-nilai kehidupan keunikan dalam pembelajaran yang terangkum dalam sebuah pengalaman hidup dan insyaallah ananda akan menjadi orang-orang luar biasa bukan saat nanti tapi hari ini dan juga akan datang insyaallah yang berikutnya yang ketiga adalah sekolah dengan perspektif internasional nah coba bayangkan begitu ayah bunda datang ke tempat ini mungkin tidak akan menyangka bahwa sekolah di sekolah alam jingga ini memiliki hubungan internasional dengan beberapa sekolah di luar negeri begitu dan alhamdulillah ini terus kita jalin walaupun sekolah alam jingga adanya di pelosok kampung ya di desa atau kelurahan teluk pucung begitu yang kelihatannya kalau kita lihat sekilas disini aduh kayaknya gak meng-internasional gitu ya atau kalau kita denger nama dimana sekolahnya di kelurahan luk pucung gitu daerah mana itu ya tapi alhamdulillah jiga sudah dikenal di beberapa sekolah di macar negara ya dan kemudian manajemen senantiasa berupaya untuk menjalin hubungan internasional agar kualitas pendidikan di sekolah alam jingga ini juga memiliki kesetaraan di level internasional ya berikutnya ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT pertimbangan nilai di sekolah alam jingga yang pertama adalah Islam karena memang kami betul-betul meyakini bahwa Islam adalah pendapatan hidup Islam adalah jalan hidup dan kemudian kita mencoba untuk mengadukan meramu aktivitas pembelajaran dengan nilai-nilai keislaman ya dengan nilai-nilai keislaman dan ini merupakan kebutuhan dasar bagi siapapun dalam dunia pendidikan kebutuhan dasar itu adalah nilai-nilai Islam dan insyaallah di sekolah ini Ananda akan mencoba untuk berinteraksi dengan nilai-nilai Islam setiap hari jadi kalau ada orang bertanya misalnya di sekolah alam jingga itu pelajaran agamanya berapa jam gitu ya kalau dulu mungkin ketika saya bersekolah ya ada jam-jam khusus buat pelajaran agama gitu ya tapi kalau di sekolah alam jingga dari mulai mereka datang sampai kemudian mereka pulang kembali ke rumah masing-masing mereka belajar Islam mereka belajar Islam dan insyaallah para fasilitator yang ada di sekolah alam jingga ini sangat mendukung program-program untuk menjadikan nilai-nilai Islam dalam rangkaian kegiatan belajar-mengajar selama anda di sekolah dan berikutnya adalah ketulusan ya Alhamdulillah di sekolah alam jingga segenap manajemen senantiasa menjadikan ketulusan dalam mengabdi kepada masyarakat menghadirkan program pendidikan yang insyaallah kita sama-sama rasakan ya ada sebuah kerjasama yang terus terbangun antara manajemen dengan para wali murid ya para wali murid peserta didik dan ini dilagasi atas ketulusan ya kita saling berdiskusi kita saling meminta pendapat kita saling kemudian kompak gitu kan untuk menjadikan setiap program pembelajaran yang ada di sekolah alam jingga ini bisa betul-betul tersaji dengan baik ada output yang bisa anda terima ya dan kemudian kita merasa bahwa target terbesarnya menghadirkan insan-insan yang ketika mereka bergaul dimanapun mereka bergaul maka mereka harus memiliki ketulusan ya dan berikutnya keberjamahan inilah pertimbangan nilai yang ada di sekolah alam jingga yaitu kita ingin bersama-sama menjadikan aktivitas kebaikan di sekolah alam jingga ini betul-betul bisa menuntun kita semua insyaallah sampai kepada surganya Allah SWT dan yang tidak kalah pentingnya adalah daya juang anak anda dan kita semua disini sedang berlatih untuk mengarungi samudera kehidupan dan serikali ujian-ujian yang hadir di sekolah alam jingga ini bukan hanya sebatas ujian tertulis tapi ujian untuk menghadapi alam di sekitar sekolah ini dan membutuhkan daya juang mentalitas keberanian keyakinan untuk mereka bisa betul-betul menikmati sajian alam dalam pendidikan di sekolah alam jingga ini ayah bunda mungkin sama-sama menyaksikan ya begitu masuk ke area sekolah alam jingga ini mungkin kita lihat jalannya tidak sebagus yang ayah bunda rasakan ketika melihat di area-area sekolah pada umumnya gitu lalu kemudian dengan bangunan-bangunan yang sekedarnya ya moto yang kami pegang teguh dari dulu ya kalaupun orang melihat sekolah ini kok kelihatannya kere gitu ya tapi insya Allah ayah bunda kita maknai orang mengatakan kere ya jadi dengan makna kreativitas walaupun kere kita tetap aktif melakukan aktivitas jadi gak ada istilah cerita mati gaya dan ini membutuhkan mentalitas daya juang yang tinggi sehingga siapapun mereka yang berinteraksi bersama dengan aktivitas di sekolah alam jika ini insya Allah mereka akan terbangun daya juangnya ini yang kita butuhkan manusia-manusia hari ini kita ingin bentuk bagaimana kemudian mereka tidak cengeng menghadapi tantangan zaman tapi mereka justru memiliki nilai juang yang tidak mudah mati gaya dan mereka bisa menjadi trendsetter bagi kehidupan mereka dan yang berikutnya adalah entrepreneurship ini menjadi pertimbangan nilai yang kita usung dalam program pendidikan di sekolah alam jika ayah bunda yang diramati Allah SWT tentu sekolah juga berharap ya ayah bunda juga berharap bahwa generasi kita di masa akan datang bukanlah generasi yang lahir lalu kemudian mereka hanya sekedar memenuhi jumlah pengangguran di negeri ini kita menginginkan dan berharap betul para alumni atau mereka yang telah berinteraksi bersama dengan sekolah alam jika mereka lahir sebagai entrepreneur-entrepreneur baru di negeri ini dan katanya para fasilitator kita mulai dari fasilitator di sekolah ini kita rangsang untuk mulai memiliki semangat berjualan semangat berbisnis karena biar bagaimanapun anak-anak yang dilatih yang diajar oleh para guru para fasilitator yang tidak pernah berbisnis tidak pernah berjualan maka tidak mungkin akan menghasilkan jati diri seorang siswa yang kemudian mampu menjadi para entrepreneur baru di negeri ini dan alhamdulillah jika mencoba untuk merangsang siapapun yang ada di tempat ini untuk mereka bisa menjadi seorang pebisnis kalau dia adalah seorang guru maka teacher-preneur guru yang memiliki karakter dasar sebagai seorang entrepreneur dan begitu pun para siswa kita merangsang seluruh siswa walaupun kita sama-sama faham dan mengetahui tidak semua orang akan menjadi pengusaha tapi nilai-nilai dasar untuk menjadi seorang pengusaha kita sajikan di sini mudah-mudahan anak-anak ayah bunda menjadi pengusaha terbaik di negeri ini yang insyaallah akan memberikan dampak perubahan yang semakin baik ya hadirnya para pengusaha yang bertauhid dan insyaallah Allah amanahkan dengan kekuatan finansial yang dengannya kebaikan bisa semakin meluas ya ayah bunda saya lanjutkan berikutnya adalah pertimbangan brand image ya pertimbangan brand image PKBM Jingga atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Jingga Life School ini ayah bunda juga harus mengetahui bahwa kami berbasis pada community base yaitu dari komunitas untuk komunitas dan tentunya hari ini kami sudah tidak membatasi lagi bahwa aktivitas yang kami kerjakan bukan hanya pada sebatas hubungan antara komunitas sekolah di sekolah alam di seluruh kondisi tapi kemudian kami mencoba untuk menjalin hubungan komunitas dengan komunitas bahkan dengan beberapa perusahaan ya rekanan yang Alhamdulillah bisa memberikan pengayaan nilai-nilai pembelajaran bagi segenap siswa-siswi di sekolah alam jika dan yang berikutnya adalah live education ini adalah pertimbangan brain image di sekolah alam jika live education yang berarti adalah pembangunan pada belajar bersama alam belajar bersama kehidupan dan kemudian menambah pengalaman hidup yang insyaallah kita semua akan sama-sama rasakan di sekolah alam jika ini dan berikutnya adalah berjuang demi meraih surga nah ini ayah bunda ini merupakan value yang sangat luar biasa yang sama-sama kita perjuangkan di tempat ini anak-anak akan memiliki nilai rapot jadi kalau misalnya ayah bunda melihat yang namanya nilai rapot adalah angka di sekolah alam jika nilai rapot itu lebih dari sekedar angka kenapa saya katakan demikian saya contohkan ayah bunda di antara nilai rapot yang hari ini betul-betul sangat konsen kita perhatikan yaitu ahlak ahlak jadi kalau ayah bunda ingin melihat bagaimana rapot anak-anak ayah bunda gitu ya cobalah lihat ahlak mereka setelah kemudian mereka berinteraksi dengan aktivitas pembelajaran di sekolah alam jika ayah bunda coba perhatikan bagaimana ahlak anak-anak kita baik di sekolah maupun di rumah atau saat mereka bermain bersama teman-temannya di rumah insyaallah mereka akan memiliki karakteristik ahlak yang kariman dan ini menjadi nilai-nilai yang betul-betul kita install dalam program pembelajaran di sekolah alam jika dan berikutnya ayah bunda sekolah raja tega nah ini adalah pertimbangan brand image yang mungkin dianggap agak berbeda kenapa disebut sekolah raja tega ayah bunda mungkin kalau menyaksikan bagaimana aktivitas di sekolah alam jika ini anak-anak tidak menggunakan seragam anak-anak boleh datang ke sini walaupun tanpa menggunakan sepatu mereka boleh pakai sendak tapi di level tertentu ayah bunda alhamdulillah kami telah mencoba bagaimana kemudian anak-anak mulai mencoba untuk hidup mandiri hidup mandiri pisah sesaat dengan orang tua dan kemudian mereka melakukan aktivitas pembelajaran kalau kita menyebutnya apa ya camping ya di sekolah kita camping di sekolah gitu dan bahkan tidak cuma camping di sekolah gitu ya mereka ada proses dimana kalau camping itu identik dengan masak sendiri gitu ya terus kemudian mereka mencoba untuk memenuhi kebutuhannya selama camping sendiri secara mandiri yang menarik adalah ini ada jungle cooking gitu ya jadi yang mereka masak bukan makanan-makanan yang mereka bawa dari rumah wah ini sekolah kok tega banget ini satu contoh ayah bunda kita siapkan kepada mereka bahkan sampai pada menyembeli ayam ya terus kemudian menangkap ikan di kolam lalu kemudian mereka bersihkan mereka masak ya mereka hidangkan mereka nikmati bersama-sama ini kok camping macam mana gitu ya orang biasanya camping anak-anak diperintahkan bawa sosis gitu ya bawa makanan-makanan siap saji bawa mie instan gitu ya di sekolah dan juga bukan itu yang ingin kita berikan kepada mereka mereka harus mulai belajar betul-betul memupuk jiwa kemandirian ya lewat cara camping tadi camping ada yang di sekolah ada juga yang di gunung di gunung-gunung gitu ya dan ayah bunda harus rela juga gitu melepaskan anak-anaknya untuk berpisah sejenak mereka camping di pegunungan bersama dengan para fasilitator mereka bangun tenda sendiri mereka menyiapkan bekal makanannya sendiri mereka masak dan menyajikan lalu kemudian disantap bersama-sama ini luar biasa sekali ya dan proses pembelajaran ini adalah proses pembelajaran akan menyatu kepada ayah bunda di rumah tentu dengan para ananda gitu jadi gak bisa terlepas begitu saja kita harus memberikan paling tidak dukungan dalam bentuk doa supaya pada saat kita berpisah dengan anak-anak kita tetap tegar dan anak tetap memiliki daya jual ya baik itu ayah bunda terkait dengan pertimbangan brand image ya dan berikutnya adalah pertimbangan mimpi dan harapan ya ayah bunda yang dirahmati Allah SWT sekolah alam jika memang bukan sekolah yang kemudian ada tagline gitu ya misalnya sekolah apa nih kalau sekarang Islam terpadu jika gitu misalnya ya enggak jadi memang sekolah alam jika walaupun tidak menuliskan Islam terpadu gitu insyaallah ini merupakan sajian sekolah Qur'ani yang dengan gayanya dengan gayanya jika insyaallah akan lebih mudah dinikmati kebersamaannya ya aktivitas pagi ya ada meroja'ah ada mencoba untuk mengulang kembali hafalan-hafalan Qur'annya walaupun ya disini memang tidak kita wajibkan untuk menghafal Qur'an gitu ya tapi buat anak anda yang memiliki potensi dan kemampuan untuk menghafal tentu sekolah akan memberikan fasilitasi agar mereka betul-betul menjaga hafalan Qur'annya nah ayah bunda yang berikutnya adalah kita berharap bisa mengkader generasi entrepreneur bertauhid ya generasi entrepreneur bertauhid mereka yang insyaallah sejak usia dini sudah mulai merasakan aktivitas bertransaksi bertransaksi dengan cara-cara atau nilai-nilai islam kejujuran menjadi landasan dan insyaallah dengan tauhid yang kuat mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal hidup bagi ananda di masa akan datang dan yang berikutnya adalah ayah bunda terkait dengan pertimbangan mimpi dan harapan sekolah alam jika ini dari dulu dikenal sebagai sekolah yang sederhana sederhana ini asli sekolah sederhana tapi insyaallah manfaatnya optimal jadi kalau dilihat secara bangunan fisik ini sederhana sekali mungkin ayah bunda kalau membanding-bandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita minimal misalnya sekolahnya ber AC ya gak salah sih sekolahnya ber AC tapi juga akhirnya kemudian ayah bunda jangan membandingkan dengan ruangan-ruangan sekolah yang ada di sekolah alam jika ini kok tanpa AC ngablah alias menggunakan angin sepoi-sepoi jadi ayah bunda yang berhormat walaupun bangunannya sederhana insyaallah kami membinkainya dengan keimanan sehingga menjadikan yang sederhana ini jadi mewah kenapa? karena dibinkai dengan keimanan kami menjadikan ruangan-ruangan kelas yang sederhana yang ada di sekitar sekolah alam jika ini maksudnya di lingkungan sekolah alam jika ini memang sengaja untuk membangun kesederhanaan kebersahajaan akan tetapi substansi nilai-nilai pembelajaran betul-betul akan memberikan bekas terbaik bagi kehidupan ananda di tempat ini ayah bunda yang diramatin Allah SWT inilah yang bisa kami sajikan ruangan-ruangan seperti inilah yang bisa kami sajikan ayah bunda gak perlu pesimis karena kami saja optimis gitu kan insyaallah mereka yang membersamai aktivitas di sekolah alam jika ini justru tumbuh menjadi orang-orang yang hidupnya luar biasa optimis gitu bangunannya sederhana dibalut dengan keimanan sehingga dia menjadi bangunan yang mewah bangunan yang istimewa dan insyaallah inilah yang akan terus kita lakukan perbaikan-perbaikan secara istratruktur dan kemudian ayah bunda bisa merasakan mudah-mudahan secara fisik akan jauh lebih baik tapi yang bisa kami sampaikan jauh lebih baik paling tidak suasana hijau akan jauh lebih baik insyaallah suasana hijau akan jauh lebih baik berikutnya adalah insyaallah pertimbangan mimpi dan harapan yaitu persaudaraan dan berkeluarga hingga anak cucu ayah bunda yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala jingga ini adalah lembaga pendidikan milik umat milik umat bukan milik seseorang tapi milik umat dan insyaallah siapapun telah yang nanti akan melanjutkan estafetah da'wah pendidikan di tempat ini tentu sangat terbuka sekali peluangnya dan boleh jadi itu akan diteruskan oleh anak-anak siswa didik di sekolah alam jingga ini para alumni di sekolah alam jingga ini ini sangat luar biasa sebuah cita-cita besar yang kami ingin sampaikan disini bahwa sekali lagi jingga ini lembaga pendidikan yang merupakan lembaga pendidikan milik umat milik umat bukan milik perorangan dan sekali lagi saya sampaikan bahwa insyaallah siapapun nanti akan melanjutkan estafetah da'wah pendidikan di sekolah alam jingga ini tentu kita semua berharap akan semakin baik akan semakin meluas kebaikannya bukan hanya di satu titik bahkan tapi di banyak tempat dan ini adalah salah satu target ekspansi kebaikan yang kita sama-sama bisa teruskan kami yakin bahwa kami semua sebagai pengelola yang diamanah oleh Allah hari ini kami akan mati tapi cita-cita tidak boleh mati dan insyaallah yang akan meneruskan adalah anak-anak didik di sekolah alam jingga ini yang mereka telah mendapatkan warisan nilai-nilai luhur kebaikan yang mereka dapatkan yang kita transfer setiap hari selama mereka membersamai aktivitas di sekolah alam jingga ini jingga hari ini ada satu gitu tapi boleh jadi suatu saat nanti akan ada tumbuh dan berkembang jingga-jingga yang lain gitu yang kemudian tetap membawa misi kebaikan dan insyaallah kita tetap akan bersaudara insyaallah ayamunda kita tetap akan bersaudara hingga kalah insyaallah sampai surganya Allah ya baik ayo bunda saya lanjutkan dan kemudian yang tidak kalah penting adalah visi ya visi dari sekolah alam jingga adalah motor pendidikan tulus bagi patriot kehidupan Qur'ani maksudnya apa sekolah alam jingga adalah sebuah penggerak model pendidikan yang khas dan berdaya tarik yang dengan bermodalkan ketulusan keikhlasan bermujahadah bersungguh-sungguh untuk membentuk pemuda akhil balik yang menjadi pejuang tangguh untuk menegangkan kehidupan yang islami Qur'ani inilah visi dari sekolah alam jingga dan terkait dengan nilai budaya terkait dengan nilai budaya budaya yang kami bangun di sekolah alam jingga adalah militansi berjamaah ayah bunda yang bangun apa yang dimaksud dengan militansi berjamaah ia adalah budaya situasi dan suasana dimana setiap insan sekolah alam jingga untuk menggapai tujuan mimpi dan harapannya memiliki keberanian daya juang pengorbanan dan inisiatif untuk secara tulus dan bersama-sama berikhtiar dan belajar dan kemudian dari kehidupan demi sebuah masa depan yang islami dan surgawi ini adalah budaya di sekolah alam jingga berikutnya adalah moto ayah bunda juga harus mengetahui moto dari sekolah alam jingga moto kami adalah sebagai sumber inspirasi sekolah alam jingga yakni berjamaah dididik mujahid kehidupan berjamaah dididik mujahid kehidupan apa itu dia adalah bahwa sekolah alam jingga merupakan gelanggang kehidupan untuk secara tulus bersama-sama membentuk generasi pemuda pejuang yang memiliki entrepreneurship untuk membangun kehidupan surga masya Allah luar biasa ya dan kemudian filosofinya adalah secara filosofis alam jingga adalah bagaikan mata air insya Allah luar biasa ya bunda apa maksudnya ia adalah sumber air dan pionir yang jernih bening dan ikhlas untuk selanjutnya secara berjamaah akan mengalir dan menumbuh kembangkan kehidupan berjuang dan bermujahadah menerobos segala rintangan dan penghadang secara lembut dan kemudian untuk menggapai muara tujuannya lagi-lagi adalah cita kita bersama syurganya Allah subhanahu wa ta'ala ayah bunda yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana dengan ikon dari sekolah alam jingga ada pun sosok yang secara ikonik dapat mempersonifikasi jati diri sekolah alam jingga adalah Siti Hajar ada apa dengan Siti Hajar beliau adalah sosok bunda tulus ikhlas yang dengan daya juang dan patriotisme luar biasa mampu menjadi mata air untuk menyelamatkan kehidupan dan membangun peradaban di sebuah padang bersah demi tegaknya tawhid dan tergapainya surga ayah bunda yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala dalam kesempatan yang singkat ini mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah perkenalan tentang jati diri sekolah alam jingga untuk ayah bunda ya insyaallah kami sangat bahagia dan senang sekali ayah bunda menjadi keluarga baru bagi sekolah alam jingga dan mudah-mudahan kita bisa bekerja sama melahirkan generasi muda yang entrepreneurship dan kemudian bertauhid dan mudah-mudahan ayah bunda sekalian ayah bunda pun juga bisa merasakan sensasi kebersamaan bersama dengan sekolah alam jingga kurang lebih nyaman maaf wa bi-lai doi kwa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah bagaimana alhamdulillah alhamdulillah ya Rabbil Alamin wa sholat wa shalam ala anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'a umbi isanilai ya'middin alhamdulillah alhamdulillah ayah bunda sekalian saya perkenalkan diri saya adalah Adriano Rusvi saya adalah seorang psikolog kebetulan aktivitas saya sekarang lebih banyak untuk menjadi psikolog pendidikan dan HRD di perusahaan saat ini saya tinggal di kota Yogyakarta tapi sebelumnya saya tinggal di kota Bekasi alhamdulillah saya sudah berinteraksi dengan sekolah alam jingga ini selama beberapa tahun terakhir dengan sebuah kesadaran dengan sebuah motivasi bahwa saya ingin dan jika juga ingin ada interaksi dan kerjasama yang intens antara pihak sekolah dengan pihak orang tua ayah bunda sekalian kenapa kita begitu concern dengan adanya interaksi antara pihak sekolah dan orang tua karena kami memiliki satu kesadaran bahwa sebenarnya sebuah proses pendidikan yang sebuah proses pembangunan karakter itu sangat bergantung pada kuatnya interaksi antara orang tua dan pihak sekolah bahkan kalau ditanya kepada saya berapa persen peran orang tua dan berapa persen peran sekolah di dalam pendidikan anak-anak maka dikatakan bahwa peran orang tua itu bahkan sampai 70% dan kemudian disupport oleh 30% peran pihak sekolah nah oleh karena itu kemudian sejak awal sekolah alam jika mencoba untuk membangun kolaborasi yang sinergis dan seharmonis mungkin dengan pihak orang tua bahwa kita tidak ingin lagi sebagaimana yang terjadi di sejumlah sekolah lainnya orang tua hanya mengantarkan anaknya ke sekolah dan kemudian melepaskan anaknya di sekolah tidak ada lagi terjadi kontak sinergi dan partisipasi dengan pihak sekolah seakan-akan anak itu dilepas begitu saja nah untuk menghindari hal yang semacam ini kita meminginkan sebuah proses kolaborasi bahkan proses kolaborasi ini telah dimulai dari sejak seleksi penerimaan murid baru dimana di sekolah alam tinggal ini kami menetapkan bahwa penerimaan murid baru itu justru dimulai dari seleksi kesediaan orang tua untuk bekerja sama dengan pihak sekolah sehingga bersama-sama mendidik anak-anak kita nah setelah para orang tua itu diterima dan kemudian memasukkan anaknya ke sekolah alam tinggal langkah berikutnya adalah kami menyelenggarakan kegiatan parenthood education series ini adalah seri-seri parenting yang kami laksanakan secara berkala setiap bulan dalam rangka mewujudkan kesadaran tadi bahwa harus terjadi kolaborasi antara orang tua dan sekolah dalam pendidikan anak-anak parenthood education series ini bukan saja melibatkan dan mengundang para bunda setiap bulan dalam pendidikan anak tapi juga ayahnya sekaligus karena kami punya kesadaran bahwa dalam ajaran islam dan dalam fakta-fakta kehidupan penanggung jawab pendidikan anak itu adalah ayahnya yang memberikan haluan di rumah dalam pendidikan anak adalah ayahnya sehingga kesadaran dan kepedulian pendidikan anak itu tidak hanya menjadi tanggung jawab bundanya kami mencoba untuk mengajak sejak awal bukan hanya bunda tapi ayah dan bunda secara bersama-sama setiap bulan mengikuti kegiatan-kegiatan parenting dengan demikian sekolah alam tingga mencoba mensupport orang tua ayah bunda di rumah untuk penyelenggaran pendidikan sedangkan kami sendiri di sekolah hanya memberikan dukungan, bantuan, support dalam pendidikan ayah mudah sekalian kenapa kami di sekolah alam tingga menamakannya sebagai parenthood bukan parenting itu berangkat dari sebuah filosofi bahwa mendidik anak pada dasarnya adalah sebuah kapasitas dan kompetensi yang sudah melekat pada diri ayah bunda sebagai ilham dan hidayah dari Allah parenthood bermakna bahwa untuk menjadi ayah bunda yang baik yang perlu dilakukan sebenarnya menggali nilai-nilai ayah bunda itu di dalam diri sendiri menggali nilai-nilai keayah bundaan itu pada diri kita sendiri proses inside out menggali yang di dalam untuk dikeluarkan sedangkan parenting asumsinya adalah ayah bunda tidak mengerti tentang pendidikan anak dan kemudian sejumlah pakar sejumlah maestro membekali dan mengajarkan bagaimana cara mendidik anak-anak kami berbaik sangka bahwa Allah telah memberikan bibit-bibit kepada para ayah bunda untuk mendidik anak itu sendiri tinggal bagaimana menggali bibit tersebut menumbuhkan dan menyiram bibit tersebut ayah bunda sekalian ada banyak program yang kita coba kembangkan selama parenthood education series ini pertama dan mungkin yang utama bahwa kami ingin mengajak ayah bunda untuk mendalami menjiwai dan kemudian menyepakati bahwa anak-anak kita itu perlu dinidik menjadi manusia akil balik menjadi manusia dewasa tepat pada waktunya selambat-lambatnya pada usia 15 tahun sehingga materi-materi yang berhubungan dengan pendidikan akil balik ini adalah salah satu esensi dari materi yang akan kami sampaikan di parenthood education series kita bicara tentang fenomena dan problematika keremajaan kenapa remaja itu muncul bagaimana kemudian yang kita didik adalah pemuda bukan remaja kemudian apa itu akil balik dan bagaimana mendidik manusia akil balik bagaimana mendidik kemandiriannya apa peran kehidupan apa peran alam dalam mendidik manusia manusia akil balik pemuda-pemuda yang dewasa ini selain itu ayah bunda sekalian di dalam parenthood education series ini kita juga mencoba untuk mempelajari hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan anak terkait terutama dengan isu-isu besar ya contoh mendidik akidah anak itu seperti apa mendidik keimanannya itu seperti apa karena kita sama-sama tahu hal terpenting yang perlu menjadi concern orang tua dalam pendidikan anaknya adalah iman dan akidahnya kita tidak ingin anak-anak itu menjadi manusia yang melaksanakan syariat-syariat tapi dia lakukan tidak dengan kesadaran tidak dengan keyakinan tidak dengan sebuah panggilan jiwa maka kemudian materi mendidik keimanan anak-anak kita menjadi sesuatu yang penting kita juga sadar bahwa dalam pendidikan ini perlu peran ayah dan bundanya sekaligus tidak hanya bunda tapi juga ayah untuk itu di dalam parenthood education series kita juga membahas apa peran ayah dan apa peran bunda bagaimana kemudian kolaborasi ini dibangun banyak contohnya bagaimana seorang ayah itu merumuskan visi-misi strategi dan orientasi pendidikan sementara bunda menjadi eksekutornya ayah menetapkan haluan memberikan kompas bunda kemudian mengimplementasikannya di dalam kehidupan ayah mendidik akidah bunda mendidik akhlak ayah mendidik ego dan individualitas bunda mendidik sosiabilitas ayah mendidik sistem berpikir bunda mendidik hati anak-anak kita dan tema-tema semacam itu kemudian menjadi tema-tema yang kita kembangkan di dalam sesi-sesi bulanan parenthood education series sebagaimana yang kita tahu juga bukan sekedar bagaimana kolaborasi antara ayah dan bunda bagaimana juga kolaborasi antara sekolah dengan rumah maka kemudian di antara kegiatan dari parenthood education series itu adalah membangun kerjasama membangun sinergi membangun kolaborasi dan menetapkan kesepakatan di mana peran rumah dan di mana peran sekolah karena kita tidak ingin hal-hal semacam ini dilakukan secara terbalik satu contoh sekolah barangkali tepat memberikan pendidikan yang berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan sementara rumah berhubungan dengan pendidikan-pendidikan karakter dan kedewasaan nah kerjasama dan kolaborasi ini perlu kita bangun agar juga di kemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman-kesalahpahaman di dalam proses penyelenggaraan dan eksekusi pendidikan ini karena kami juga sadar di beberapa tempat terjadi salahpaham antara orang tua dengan sekolah antara rumah dengan para guru, yayasan dan sebagainya tentang bagaimana mendidik anak secara benar nah, ayo menurut sekalian selamat bergabung di sekolah alam jingga di jingga life school mari kita secara bersama-sama dengan bermodalkan ketulusan dengan bermodalkan keikhlasan dengan bermodalkan kerjasama di antara kita dengan jiwa-jiwa patriot yang sama-sama kita miliki kita bergabung kita berkolaborasi kita melakukan sinergi dan integrasi dalam pendidikan anak-anak kita pada dasarnya penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anak itu adalah ayah bunda sendiri sedangkan kami berusaha untuk memfasilitasi dan men-support upaya-upaya tersebut dari awal mari kita bangun sinergi yang indah tersebut supaya ke depannya terjadi proses pembelajaran yang baik terjadi proses kesepahaman yang baik terjadi proses saling ridho di antara kita karena tak tertutup kebuinan proses-proses pendidikan terhadap anak-anak kita membutuhkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang mungkin agak keras mungkin seperti di sebuah kawah candra di muka mungkin pendidikan-pendidikan yang memang membutuhkan sedikit banyaknya ketegaan dari ayah bunda guru untuk mengesekusinya dengan kita bergabung, dengan kita berkolaborasi semacam ini kita memang sangat berharap di masa akan datang hal-hal yang semacam kesalahpahaman sesuatu yang dapat kita hindari dari saat sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ayah bunda sekalian saya mengucapkan selamat bergabung dan selamat bersinergi mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT agar bersama-sama kita di sekolah alam tingga ini akan melahirkan generasi-generasi yang soleh-solehat generasi-generasi yang akil balik pada waktunya generasi-generasi yang memiliki kreativitas memiliki inisiatif dan mereka-mereka yang menjadi generasi patriot di masa akan datang dari saya barangkali sekian saja terima kasih Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, walaupun singkat sepertinya ayah dan bunda semakin membulat di matahuan tentang jindanya ya Setelah kita menyaksikan bagaimana Ustaz Adriana Rusli menjelaskan mengenai update to parenthood education series ayah dan bunda akan menyaksikan obrolan singkat dan padat saya bersama dengan Bu Harlin dan Bu Jilang Selamat menikmati